Intro Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku mau buat tutorial hijab lagi Karena aku udah lama banget kayaknya gak buat tutorial Jadi kali ini aku mau buat tutorial Untuk kalian ada 4 tutorial Dan kali ini aku pake hijab Dari hijab.fan Ini adalah hijab pasmina Yang bahannya Finishing embryo dairy gitu Ini bagus banget kan Dan ini ada 2 warna, ini warna black dan warna lip coklatnya Bahannya ini Bahan curti baby doll original Ukurannya 180 x 75 cm Bagus banget kan guys Ini aku pilih yang warna coklat ini Light coklat ini bagus banget, aku suka warnanya ini Dan warna hitam juga, ini warna favorit aku Dan untuk linknya aku akan taruh nanti di description box ya Jadi kalian bisa liat nanti disitu Untuk linknya ada shoppingnya juga Dan ada instagramnya juga Kalian bisa tanya-tanya lagi warna lainnya All shopnya, oke? Jadi aku akan membuat tutorial dari hijab ini Ada 4 tutorial youtube Nanti kalian bisa lihat sendiri Gimana aku sebenarnya Pake hijab ini Enak apa enggak Kalian bisa lihat sendiri nanti ya Oke kita langsung aja ke tutorialnya Jadi tutorial yang pertama ini Yang kemarin aku pake di instagram Ini fotonya Kalian banyak banget Kalian yang mau ini Malah sebenernya udah pernah aku buat Jadi sekarang aku buat lagi ya Oke jadi yang pertama ini dia Panjang pendek Kira-kiranya pendeknya segini ya Tarik ke belakang ini Kita kasih jarum peniti Supaya dia enggak lepas Nah kemarin itu kan aku pake Enggak pake ninja Ini aku pake ninja Karena tutorial kan Jadi aku pake ninja aja ya Nah yang selanjutnya ini Kita lalu ke belakang aja Dan kita tarik yang panjang tadi Kita puterkan ini Oke lanjut Kita rapiin Kita rapiin Terus kita kasih jarum sini Nah oke Nah jadi sebenernya ini udah pernah aku buat ya guys Kalo kalian yang ngikutin aku dari awal gitu Kalian yang udah tau kan Tutorial yang ini Tapi karena masih banyak yang belum tau Jadi aku buat ini sekarang Yang sering aku pake di instagram aja ya Nah jadi kayak gini dia looknya Jadi kayak gitu ya tutorialnya Gampang kan Jadi di belakang ini tetep panjang dia Kayak yang di foto instagram aku itu loh Jadi ini kita lanjut ke tutorial yang kedua Nah jadi dia ini model yang hijab ini Yang aku pake di instagramnya ini Nah jadi itu kayak panjang dan pendek ya Kira-kira segini Dan ini kita teko gini Terus kita kasih jarum sini Nah setelah itu Ini kita masukin ke Iya hujan Terus kita masukin ke dalam baju yang pendek tadi ya Setelah itu Ini kita bawa ke Belakang Kita lilitin Ini kita tarik gini ya Jadi ini masukin ke dalam gini Nah Dan ini kita bisa kasih jarum Kalau kalian gak mau Berarti lebih amannya kasih jarum ya Supaya gak Mengganggu gitu Oke Jadi looknya seperti ini Bagus banget ya Gampang banget ya Dibentuk ya Pake yang ini Asmina dari hijab van Oke lanjutin ke tutorial yang ketiga Nah jadi Ini aku buat yang di foto kayak gini Yang kalian juga banyakkan nanya tutorial yang ini Nah itu sepertinya udah pernah aku buat ya guys Jadi aku buat lagi disini Supaya kalian gak bingung kan Nyariknya dimana kan Oke jadi sama panjang ya guys Ini sama panjang Ya gak apa sih Gak sama panjang ya Kayak gini lah Tapi jangan terlalu pendek banget Jadi kayak gini lah Kira-kira ya Jadi ini Kita gak usah Ikat disini Tapi ikatnya tuh disini Jadi gak usah disini banget Tapi dia agak ke belakang dikit ya Kayak gini loh Nah jadi agak longgar gini Jadi kayak gini Nah habis itu Kita angkat ini yang belakang Oke Terus kita silangkan pelan-pelan Terus kita ikat ya Kita ikat Nah jangan kenceng banget ikatnya ya Ikat standar lah Itu enak banget loh Zimbabnya jatuh banget Serius Oke setelah itu kita Gini Nah rapi banget kan Jadi simple dan rapi Jadi ini Hijab yang sering aku pake Favorit banget Musulnya Simple gitu kan Kalau kemana-mana aku seringnya pake yang model kayak gini Tuh bagus banget kan Aku ini setiap hari pake kayak gini guys Kalau kadang Mau OOTD gitu Aku kadang suka pake yang kayak gini Serius ini enak banget loh jilbabnya Ini serius banget aku Enak banget Kalian bisa liat sendiri tadi Gimana aku membuat tutorial ikat-ikat ke belakang gitu Dia jatuh gitu aja Jilbabnya tuh Gak kaku gitu kan Enak banget Kalian wajib sih punya ini Karena ini enak banget Seriusan Jadi ini tutorial yang terakhir Ini yang sering aku pake juga Di foto yang ini Nah itu juga banyak banget yang nanyain kan Karena ini juga udah aku buat sebenernya Jadi aku buat lagi disini Nah jadi pendeknya tuh segini Nah Disisain disini ya Aku jarumin Tapi kayak tadi ya jarumnya Jadi gak Agak mundur gitu Kita jaruminnya Nah oke Setelah itu Yang ini kita angkat Yang belakang kita angkat Terus kita Putar Tuhan Habis kita putar Yang ini kita masukin yang panjang Yang tadi kita masukin ke dalam baju Nah setelah itu Kita turunin Nah sudah diturunin Jadi deh kayak gini Ini sering aku pakein Untuk UU Tedi juga sering banget Nah jadi cantik banget ya Tapi Nah guys Jadi segitu aja videonya Dan kalian bisa liat sendiri kan Tadi gimana Cara aku mengaplikasikan Hijab ini Enak banget kan Jatuh banget kan Jadi buat kalian yang lagi nyari Hijab ceruti baby doll Kalian wajib beli disini Karena ini bagus banget Enak banget Dan aku sendiri yang nyoba Dan aku sendiri memang Memang ini rekomendasi banget Jadi buat kalian yang mau beli Kayak gini juga Kalian tinggal cek di description box aku ya Untuk linknya Karena ini enak banget Bahannya jatuh gitu Gampang diatur Yang tepatnya lagi Itu gampang diatur Apalagi ininya Juga bisa tegak Apalagi karena ada bordirannya Di ujung untuk ini Pasti ini pegak Jadi kalian yang suka hijabnya tegak Nih kalian wajib punya yang kayak gini Oke kan Jadi segitu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa untuk kalian subscribe Like, komen, dan follow juga instagram aku ya Terima kasih Assalamualaikum Bye bye Sub indo by broth3rmax